Pemirsa air bersih adalah kebutuhan vital manusia dimanapun. Namun demikian, akses warga untuk mendapat air bersih di sejumlah daerah tertentu masih terbatas. Sehingga harus berjalan jauh untuk mendapat air bersih. Keprihatinan ini akan masalah ini mendorong MNC peduli bekerjasama dengan Lotemat, membangun sarana air bersih di Desa Wonorejo, Kendal, Jawa Tengah. Di Dusun Wirosari, Desa Wonorejo, Kecampatan, Patean, Kendal, Jawa Tengah, air bersih selalu menjadi permasalahan warga baik di musim kemarau maupun penghujan. Kesulitan air bersih membuat aktivitas warga terganggu. Melihat kesulitan warga, MNC peduli dan Lote Mart membangun sarana air bersih yang dialirkan dari sumber mata air yang langsung ditampung di sejumlah bak penampungan. Dari bak-bak penampungan ini, air akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Program sarana air bersih merupakan bentuk kepedulian Lote Mart dan MNC peduli untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Dalam peresmiannya, pihak Lote Mart maupun MNC peduli berharap air bersih ini bisa menyelesaikan masalah warga yang telah berlangsung bertahun-tahun. Laporan dari warga bahwa kebutuhan air bersih ini sangat sulit, terutama di musim kemarau. Jadi ya kita berkenan bersama dengan MNC kemuduli kembali menyisikan sebagian dana untuk membangun proyek ini. Jadi air bersih ini kita salurkan sejauh 5 km. Tentunya kami selalu melihat untuk yang bisa dibantu kebutuhan masyarakat. Jadi yang kami lihat setelah kami survei kemari, memang di sini ini sangat membutuhkan air. Pada musim hujan seperti sekarang aja airnya sulit, karena di sini pebutuhan dan tinggi. Kita dapat bantuan dari MNC peduli dan alhamdulillah sekarang warga sudah bisa menikmati air dengan tingkat higienisnya yang memenuhi standar. Pembangunan sarana air bersih ini mencapai 80 persen. Pada tahap akhir, akan dilakukan pembangunan instalasi pipa-pipa jaringan ke rumah warga. Dengan selesainya instalasi air bersih ini, warga tak perlu lagi mencari air bersih hingga lebih 2 km. Tim Liputan Ainews melaporkan.